Intro SMK YPI Darussalam 1 Cermin Tepuk tangan untuk kita semua Oke Anak-anakku yang lain bisa turun Atau bisa disana juga bisa Atau kalau lebih baiknya kita turun Kita belajar bareng disini Yang TP Teknik Pemesinan Kamu bisa ikut oke Turun aja ya Oke hari ini Kita kedatangan tamu istimewa Untuk itu hari ini kita belajar bareng Untuk anak-anak SMP Mana SMP selamat datang SMP 2 SMP 2 SMP 1 dan SMP 2 Darussalam Cermin Tepuk tangan untuk kita Kali ini Kita menyaksikan Pengadiri apa ya Belajar bareng disini Kita menghadirkan langsung Owner atau teknisi langsung Dari Barbara Speed Kamu tau kalian tau Barbara Speed Tau ya Pastinya kita sudah mengenal semua Untuk ini hari ini kita belajar bareng Bersama beliau Dengan Abadidin Perkenalkan Beliau adalah Abadidin Kalian pasti sudah juga kenal Di Instagram Di Youtube Itu kita bisa melihat semuanya Untuk hari ini kita Langsung belajar dengan beliau Hari ini ya Di Bersama anak-anak juga TBSM Anak-anak teknik semua disini Bisa belajar bareng Di Di lapangan ini bersama Untuk itu kami persilahkan Kepada Abadidin Untuk menyampaikan Beberapa kata untuk anak-anak Semangat juga untuk anak-anak Bahwa hari ini Mereka Senang sekali Bertemu dengan Abadidin Anak-anak siap ya Siap Oke Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nama asli saya Muhammad Sirojuddin Ya Mungkin kalian-kalian Lebih mengenal saya Sebagai Abadidin Sebetulnya kurang pantas Saya dibilang apa Betulnya kurang pantas Rambut saya Sembiran semua Lo 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 Apa boleh Apa boleh Baik disini Saya akan Sikit berbagi ilmu Tentang permesinan Terutama mesin yang lagi Gokil Untuk beberapa tahun Kebelakang ini ya Terutama Untuk motor Herek Ya Motor Yang dinamakan motor Herek itu Kalau menurut saya Motor yang berbasis Spot Spot itu Laki Ya Baik teman-teman semua Ini Adik-adik dari SMP Sekitar ya Kalau bisa Nuruskan Disini ya Kalau bisa Insya Allah Kalau Untuk ajaran Tahun Ini Kalau Apa Di atas Tahun-tahun berikutnya Saya akan membuatkan Satu motor Saya namakan Motor Darsa 1 Saya janji Kalau Siswa Baru Untuk ajaran Tahun ini Melebih rekor Tahun-tahun berikutnya Saya akan membuatkan Motor 1 Saya namakan Darsa 1 Baik teman-teman Untuk yang pertama Saya akan mengenalkan Sebuah mesin Yang dinamakan Mesin Herek Yang Bagi teman-teman semua Ada adik semua Yang pengen Mendalami Ilmu Permesinan Jangan takut Tidak bekerja Saya ini Alumni Institut Agama Islam Negeri Sarjana Sosial Islam S1 Fakultas Tapi Kerja saya Di bidang mesin Jadi kalian-kalian Jangan takut Tidak kerja Sesuai dengan Tema yang Tertera disitu Teknik dan Bisnis Sepeda motor Jadi Mesin ini Bisa dibuat Bisnis Semisal Kalau teman-teman semua Sudah ahli Di bidang mesin Bisa jual Noken as Gigi transmisi Dan lain-lain Teknik yang pertama Yang perlu Kalian Pahami Kalian harus Betul-betul Bisa Memahami Apa itu Mesin Herek Terutama mesin Yang masih standar Sebelum kalian Rubah Itu harus Tahu betul-betul Standarnya Itu seperti apa Jadi Kita diambilkan Kita bawa Gigi transmisi Di dalam mobil Tujuh Tujuh gak kalian Kalau kita bikin motor Kita namakan Darca 1 Kalau sudah selesai Saya bawa ke sini Insya Allah Kita proses Mulai minggu depan Baik teman-teman semua Ada adik semua Yang di tangan saya Saya ini Ada gigi transmisi Punya motor Tiger Motor Tiger Tahu ya Motor Tiger Kalau Kita memahami Di basic Honda Kita itu Ada tiga jenis Ada CB Ada Tiger Ada Mega Bro ya Yang saya pegang Ini Gigi transmisi Tiger Yang mana Tiger Itu 6 speed Teman-teman Harus bisa memahami Kalau Gigi Gigi transmisi Ini Ada gigi Primer Dan ada gigi Skuder Gigi Primer itu Yang depan Ini Ini kan Strukturnya Seperti ini Bisa Bisa Dipekan Ini ada Adik Untuk gigi Primer Ini Ini gigi Sekunder Yang mana gigi Sekunder Ini Ini nancengnya Di gear Belakang Motor Gear depan Gear depannya Maaf Sama halnya Seperti ini Ini canung Ini Gear belakang Ini Kita namakan Sekunder Untuk Gear depan Ini Primer Primer Nancengnya Disini Di sekunder Jadi hukum Primer Sekunder Primer Sekunder Paham ya Kalau Tidak paham Saya ulang lagi Jadi Mulai Mulai Transisi Mulai Mulai Depan Belakang Terus Gear depan Belakang Itu saling Keterhubungan Kita mulai Dari Gear paling Bawah Paling Belakang Ini namanya Sekunder Gear belakang Ya Gear depan Ini namanya Primer Sedangkan Gear depan Gear depan Ini Primer Nancengnya Di sekunder Di rasio Sekunder Ini rasio Sekunder Ya Maskir Ini rasio Sekunder Sedangkan Di primer Ini nanti Nanceng yang namanya Holoscoping Holoscoping Ini namanya Sekunder Pak 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 kok Jadi hukum Sekunder 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 Baik Untuk Gigi Transisi Cara menghitung Ya Cara menghitungnya Kalau kita menghitung Dari gigi Sekunder Kita mulai Yang paling Gedi Gigi Sekunder Ini menghitung Gigi Satu Sampai Enam Ini kan Tadi yang saya bilang Ini kan Tiger Ya Tiger 6 speed Kalau kita mencari Mana Pak Gigi satunya Gigi satunya Mana Pak Kalau kita menghitung Dari sekunder Kita hitung Kita lihat Dari segi fisik Gigi yang paling Gede Yang paling besar Mana yang paling besar Ini Ya Ini paling besar Nomor satu Secara fisik Ya Secara fisik Ini paling besar Ini berarti Gigi satu Yang besarnya Nomor dua Ini Ya Ini nomor dua Ini nomor tiga Ini nomor empat Ini nomor lima Nah Kalau kita menghitung Dari Dari Sekunder Kita lihat Kalian harus tahu Mana gigi Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Kalau kita lihat Dari sekunder Ini yang paling gede Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tapi kalau kita Melihat dari Primer Kita hitung Yang paling Kita lihat Yang paling kecil Nah Ini satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sedangkan ini Nanti dikawinkan Seperti ini Jadi Gigi yang paling kecil Kandengannya Gigi yang paling besar Ya Gigi yang besar Nomor dua Kandengannya yang kecil Nomor dua Dan seterusnya Nah Sama halnya Kita Memodifikasi Rasio Untuk balap Kita harus Betul-betul Paham Jumlah gigi Standarnya itu Berapa Satunya Tiger Itu jumlahnya Berapa Kita modif Kalau Semisal Kalau Semisal Kita pengen Pengen Motor kita Tarikan Satu Dua Tiga Panjang Atau Pendeknya Kita harus Tahu Betul Hitungan Standar-standar Dari Bigi Bigi Standar Motor Yang Mau Kita Rubah Nah Ini Ini Maksudnya Kalau Kita sih Bahasa Nama Fitur Ini Rasio Atau Cakara Rasio Ini Terbagi Menjadi Tiga Ada Ini ada Tulisannya L, R dan C Left, Right Dan Center Nah Ini Ini Bagian bawah Ini bagian bawah Yang ada tulisannya R ini Bagian bawah Kalau Center Pasti Tengah Seperti Ini Seperti Ini Ini Sekilas Masukan dari Saya Ini dari Saya Tentang Gigi Transisi Saya ulangi Jadi Kalau Kita Melihat Cara Mengetahui Gigi Rasio Mana Gigi Satu Tapi Sebelumnya Harus Kalian ketahui Semua Motor Itu ada Dua gigi Di dalamnya Ada gigi Primer Dan sekunder Yang depan Ini primer Sekunder Yang belakang Sekunder Itu pasti Lanjutnya Di Gear Depan Ini Kalau kita Menghitung Kalau kita Menghitung Dari sekunder Kita Lihat Mana Biar kita Supaya Tahu Mana Gigi Satu Kalau Sekunder Dilihat Dilihat Paling Gede Ini Yang Paling Gede Ini Gigi Dua Mana Yang Gede Nomor Dua Ini Gede Nomor Tiga Ini Empat Ini Lima Ini Enam Ini Jadi Gede Gede Kecil 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 Kalau Kebalikannya Kalau kita Melihat Dari Dikit Primer Yang Rasio Primer Dari Kecil Besar 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 Kadangkali Ada yang Mau ditanyakan Untuk Ada adik Tentang Apa Yang Berbawa Mombok Ayo Jangan Kita Ini Temanya Belajar Bersama Ayo Bentar Motor Ini Boleh Boleh Apa Motor Ini Saya Tengah Disini Ayo 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 Mabuk Apa Apa Yang Ayo Barangkali Yang Mau Tanya Tak Kasih Haji Ayo 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 Apa Apa Ini Dinyalain Kan Oke Ayo Mas Citro Mas Citro Agusi Sebetulnya Motor Ini Bagi Malam Belum Nyalan Pengen Pengennya Pengennya Mas Citro Ini Kalian-kalian Semua tahu Akhirnya Sampai Sampai Subuh Tadi Tok Tengah Ban Mafica Ayol Surung Mas Silahkan Yang Pujung Semakin Kisah Semakin 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 jadi teman-teman adik-adik semua banyak ragu yang pilih tersang satu untuk melakukan berikan seorang berikutnya nanti insya Allah serik-sarik saya akan maik disini wih sekolah ini dinyalakan kita sharinghannya jawab ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati